Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis Serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Jumat 29 September 2023 Pertandingan antara Barito Putra vs Ranusantara FC Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bengkingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida Dari Arema FC dengan torehan 9 gol Dan di pingkat kedua ada Alex Martins Dari DW United dengan torehan 7 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Lilipali Dari Borneo FC dengan torehan 6 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro Dari Persis Solo dengan torehan 6 asis Berikut daftar safekeeper dan upan terbanyak Liga 1 Indonesia 2023-2023 di hari ini Untuk safe terbanyak Masih dipimpin oleh Sony Stevens Dari DW United dengan torehan 56 kali safe Sedangkan untuk upan terbanyak Masih dipimpin oleh Risto Miklewski Dari DW United dengan torehan 543 kali passing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Madura United dengan torehan 27 poin Di pingkat kedua ada Borneo FC dengan torehan 25 poin Di pingkat ketiga ada Ranusantara FC dengan torehan 23 poin Di pingkat keempat ada Barito Putra dengan torehan 21 poin Di pingkat kelima ada PSIS Marang dengan torehan 21 poin Selanjutnya ada Persib Bandung dengan torehan 21 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 21 poin Persija Jakarta dengan torehan 18 poin Dan ada PSM Makassar dengan torehan 18 poin Di kelas sementara berikutnya ada Bali United dengan torehan 18 poin Persis Solo dengan torehan 18 poin PSS Leman dengan torehan 18 poin Dewa United dengan torehan 17 poin Persi Kediri dengan torehan 15 poin Dan ada Persi Tatanggrang dengan torehan 14 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas sementara ada Arema FC dengan torehan 10 poin Persi Kabo dengan torehan 9 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRU Liga 1 2023-2024 Pada hari Jumat 29 September 2023 akan ada pertandingan antara Bali United versus Persi Kabo yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 akan ada pertandingan antara PSIS Semarang versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Jati Diri Semarang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara DRU United versus Persi Bayang Surabaya yang akan digelar di Stadion Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Lalu akan ada pertandingan antara Arema FC versus PSS Leman yang akan digelar di Stadion Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus Bayang Kera FC yang akan digelar di Stadion Iwayan Dipta Ganyar Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di video.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persis Solo versus Persi Jaya Jakarta yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 akan ada pertandingan antara Madura United versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Gora Madura Ratu Pamelingan pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persi Bandung versus Persi Jaya Tanggrang yang akan digelar di Stadion Gora Bandung Lautan Api pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com